Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel D&D Workshop Channel yang asik buat sobat kreatif Jadi langsung aja subscribe ya Klik tombol lonceng dan share video ini Dan buat kalian yang baru mampir ke channel D&D Workshop Dan pengen tau channel ini membahas tentang apa aja Anda baiknya kita intro dulu Oke kali ini kita akan membahas sebuah alat atau mesin multiguna Ada yang bilang ini multitools atau lebih familiar lagi dengan sebutan mesin oskilasi Kenapa namanya oskilasi? Karena ujung dari belit mesin ini bekerjanya hanya bergerak ke kanan dan ke kiri Dengan frekuensi yang tinggi Lalu kenapa namanya multitools? Karena alat ini bisa digunakan untuk bermacam-macam pekerjaan Mulai memotong, melubang, memahat hingga mengamplas Tapi alat ini tidak bisa menggantikan fungsi utama dari alat-alat dasar dalam dunia perkayuhan atau pertukangan ya Jadi semisal kalian mau memotong Kalian harus gunakan gergaji, sirkular saw atau table saw Kalau mau mengamplas ya pakai sender Kalau mau melubang ya kalian pakai bor Terus apa pentingnya alat ini ya Nah ada yang bilang kalau alat ini alat yang tidak wajib dimiliki oleh tukang kayu Awalnya saya setuju dengan pernyataan tersebut Sampai saya merasakan sendiri manfaatnya setelah saya menemui masalah di lapangan seperti video berikut ini Jadi masalahnya setelah backdrop TV terpasang Ternyata lubang kabel harus digeser atau dilebarkan ke atas Sedangkan kabel-kabel sudah saya set di belakang papan Jadi pekerjaan ini tidak mungkin diselesaikan dengan menggunakan jigsaw Apalagi gerinda potong Pasti akan melukai kabel di balik backdrop Cara lainnya kita harus membongkar backdrop yang sudah diset tersebut Dan ini pasti akan memakan waktu yang lama Dengan mesin okskilasi ini saya bisa membuat lubang dengan aman Tanpa melukai kabel yang ada di belakang papan Saya gunakan mata okskilasi yang setengah lingkaran Agar lebih mudah digendalikan ketika mata blade sudah menembus papan Jadi kabel-kabel tersebut masih utuh tanpa ada resiko terpotong atau terkelupas Nah disini baru saya merasakan manfaat dari mesin ini teman-teman Jadi mesin ini bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan Yang tidak bisa dilakukan oleh alat lainnya Nah menurut kalian gimana? Kalau kalian merasa alat ini penting atau tidak penting Ya bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya Kita bisa sharing nanti disitu Kita bisa lihat disini kabelnya masih utuh dan aman Baik kita lanjutkan Jadi produk ini adalah keluaran dari NRT Pro Yaitu mesin okskilasi Dengan kode produksi NRT3000HD Baik kita lanjutkan ya Jadi ini bukan unboxing Karena alat ini sudah saya pakai tadi Saya sudah tidak sabar untuk mencobanya Jadi saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman Paket penjualannya ini apa saja Oke Baik yang pertama kita dapat kartu garansi Buku petunjuk yang harus kalian baca Dan sepasang karbon brush Jadi sudah jelas bahwa mesinnya ini bukan mesin brushless Oh iya teman-teman Kalian bisa dapatkan produk ini seharga 400 ribuan ya di marketplace Dalam paket produknya kita dapat satu buah saw blade setengah lingkaran Seperti yang saya bilang tadi bahwa alat ini sudah saya tes Sehingga di blade nya ada bekas pemakaian Selanjutnya kita dapat satu buah saw blade kotak Nampakannya seperti ini Lalu kita dapat sanding pad Lengkap dengan beberapa amplas velcro Di bagian depan box nya kita bisa melihat bahwa dia sudah menganut sistem quick release untuk spindle nya Lalu sudut oskilasi nya 3,2 derajat Dan ada variable speed nya Oke sekarang kita bahas build quality nya Secara keseluruhan ini dari plastik yang lumayan solid Dan bagian kepalanya ini terbuat dari besi atau logam Di bagian hand grip itu ada aksen berwarna hitam terbuat dari bahan karet Dan untuk kualitas dari kabel nya cukup baik dan kuat Di bagian body ada spesifikasi teknis dari alat ini Dan di bagian hand grip ini ada karet ya Soft touch yang lumayan oke Jadi gak licin ketika digunakan Di bagian pangkal ini ada variable speed nya Yang bisa kalian style dengan cara mengutar Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian Lalu di bagian samping-samping ini ada tempat untuk mengganti karbon brush Lalu saklar geser untuk on off nya Untuk pemasangan blade ke spindle ini menggunakan sistem quick release Menurut kalian ini sesuatu yang baik atau kurang baik Atau ini suatu inovasi yang perlu diapresiasi Mengingat dengan speed hingga 20 ribu RPM Yang jelas blade nya itu memperlukan holder yang benar-benar kuat Sedangkan sistem quick release yang berbasis pegas seperti ini Suatu saat pasti ada aus nya kan Beda dengan kalau kita bisa mengencangkan blade dengan cara manual Seperti di gerinda misalnya Jadi ketika agak kendor kita bisa kecangkan menggunakan kunci gerinda Sekuat tenaga kita Nah dari uji coba yang kami lakukan Saya rasakan holder nya ini masih lumayan kuat Mungkin karena ini masih baru ya Masalah keawetannya nanti biar waktu yang akan menjawabnya Untuk cara memasang blade nya dengan sistem quick release ini Kalian hanya tinggal menarik tuas mounting ini ke arah depan Dan spindle pun merenggang Seperti ini ya teman-teman Kalian bisa lihat renggangan disitu Nah kita bisa pasang blade di celah tersebut Dan sesuaikan sudutnya Lalu kembalikan tuas ke arah belakang Seperti ini Dan blade sudah terpasang dengan kuat Tidak goyang ya Oke selanjutnya kita akan ukur kebutuhan daya dari mesin ini Mulai dari speed terendah hingga yang tertinggi Jadi jangan sampai setelah kalian beli mesin ini Kalian baru mengetahui Wah ternyata segini ya watt nya Oke kita cek dulu ya Di kecepatan terendah Dia mencatat sekitar 50 watt Kita naikkan Langsung kita maksimalkan ya Nah ini sudah maksimal Dan disitu tercatat Dia beroperasi di 180 watt Tanpa beban Nah sekarang kita coba kasih beban Kita coba untuk memotong Atau memberi spindle nya beban Dan ya sekitar 185 an ya Maksimal ketika dia Kita beri beban Jadi untuk listrik-listrik perumahan Saya rasa ini masih bisa Satu catatan dari saya Menurut saya sih Alat ini mengeluarkan panas yang agak tinggi Ketika beroperasi Tapi dengan bandrol harga segitu ya Kita gak bisa berharap lebih untuk kualitasnya Baik sobat D&D workshop Saya rasa demikian review singkat produk multitools ini Nah kalian tertarik untuk beli alat ini atau tidak Itu semua kembali ke kebutuhan kalian Kalian bisa simak beberapa video tes mesin oskilasi NRT Pro ini sampai selesai Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru Tetap kreatif dan produktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!